Intro Ya keluarga Indonesia kembali lagi bersama kami di kumpul keluarga Masih mbahas tentang menjaga jarak ideal usia anak Nah ini nanti coba kita bahas juga dengan salah satu ibu Bagaimana sih pengalaman dia dalam keluarga Kita besapa dulu ya onti ya Ada ibu Azizah Maharani Halo ibu Azizah Halo Ibu Azizah Apa kabar Halo Alhamdulillah bayi Alhamdulillah Baik Ibu Azizah hari ini kita membahas tentang bagaimana menjaga usia atau jarak usia anak yang ideal Boleh tanya dulu gak di rumah sendiri ibu punya berapa putra dan putri dan jarak usianya berapa tahun ibu Kebetulan anakku putra dua-duanya dan jaraknya 3 tahun Oh cukup dengan jarak yang cukup ideal begitu ya Nah saat memerencanakan punya anak kedua buah hati yang kedua apakah memang sudah direncanakan juga nih usianya jaraknya jaraknya? Sebenernya awalnya malah untuk anak kedua rencananya jaraknya 4 atau 5 tahun cuma karena satu dan lain hal dan udah lihat anaknya juga kayaknya udah siap nih punya adik udah mulai ngerti juga jadi akhirnya ya sudah kita tahu ya udah lah gak apa-apa adiknya dipercepat juga gak apa-apa gitu jadi gak perlu 4 atau 5 tahun jarak antara kakak adiknya gitu. Oke jadi memang dilihat tadinya planningnya lebih dari itu cuma melihat si kakak kayaknya sudah siap nih punya adik ya gitu ya jadi dipercepat rencananya Melihat kesiapan si kakaknya apa itu bagaimana sih ibu Aziza apakah memang pernah menanyakan hal tersebut pada anak? Kita lihat dari hal tersebut aja kayak berbagi mainan dia udah mulai bisa juga dan apa yang kita tanya dia juga udah bisa berkomunikasi dua arah kayak misalnya abang mau ini terus dia udah abang mau ini dia udah bisa menentukan pilihannya jadi kayaknya kita merasa sebagai orang itu oh kayaknya dia udah siap dan kalaupun nanti punya adik dia mau apa terus apa yang dia gak suka dan kalau adiknya minta apa itu nanti bisa dikomunikasi juga sama dia gitu. Oke jadi memang sudah observasi dulu melihat dulu tingkat laku si kakak seperti apa nanti sejauh mana sih ini penting untuk kadang mungkin usianya ideal nih 3 tahun gitu ya jaraknya Tapi kita perlu tidak sih memang dan sejauh mana pentingnya melihat kesiapan anak pertama kita untuk memiliki adik Nah sebetulnya itu hal yang penting dan tadi saya setuju sekali sama ibu Aziza bahwa tadi tadi kan awalnya 4 tahun kemudian melihat bahwa di 3 tahun sudah siap nih jadi akhirnya memutuskan untuk ya udah 3 tahun aja gitu ya Nah sebetulnya memang tingkat kesiapan anak kan berbeda-beda dan setiap karakteristik anak juga berbeda-beda Nah sebetulnya anak siap atau gak siap itu kita sebagai orang tua bisa kok maksudnya untuk mengatur bahwa untuk dia siap Kita bisa menceritakan kepada anak pertama atau si kakaknya bahwa kehadiran adik itu keuntungannya apa sih buat dia misalnya contohnya nanti akan ada yang bisa temenin main gitu kan Terus kemudian nanti bisa bercanda bersama bisa baca cerita sama-sama bisa tuker-tuker mainan dan sebagainya jadi ceritakan bahwa kesenangannya apa nanti kalau punya adik Terus sebagai kakak tanggung jawabnya apa sebagai kakak juga kemudian misalnya contohnya nanti bisa jagain dede kemudian juga bunda bisa nanti minta tolong kakak kalau misalnya buat suapin dede atau siapin perlengkapan mandi dan sebagainya Jadi supaya si kakak ini merasa bahwa wah aku menanti-nanti nih kedatangan si adik aku gitu jadi sebetulnya kita bisa mempersiapkan dengan tadi apakah dengan menceritakan Kemudian juga misalnya mengunjungi saudara yang memang lagi punya dede bayi gitu atau kemudian dengan bermain peran dan sebagainya jadi banyak hal yang bisa dipersiapkan Kalau kita memang melihat dan kita memang tahu bahwa kita sudah siap juga untuk memiliki anak kedua Oke itu yang menarik ya bagaimana biasanya kalau kita mau mempersiapkan seorang anak punya adik Jadi kan tahu untuk menjawabnya nanti kalau jadi kakak gini loh kalau jadi kakak seperti itu akhirnya dia mungkin bisa jadi aduh repot ya pas jadi kakak Iya padahal ternyata boleh dulu diajakin diajarkan untuk nyata gambarannya menarik banget kalau punya adik bisa punya teman lain hal-hal yang menyenangkan gitu untuk pengalaman dia nanti jadi kakak Nah Ibu Aziza ini kan mungkin jaraknya akhirnya dipercepat begitu ya tapi masih balita batita bahkan ya berarti balita dan ada punya bayi Ada tidak sih kendala tersendiri walau memang sebenarnya jarak usianya cukup ideal Kendalanya ya karena awalnya kan abang tuh taunya cuma kita berdua kan jadi apapun yang dia mau misalnya Mami temenin aku main Mami tuh langsung ayo kita main misalnya Mami aku mau ini ayo temenin ibunya selalu siap gitu nah kendalanya adalah ketika dia punya adik Jadi dia harus tunggu ya nak Mami mau beresin adik dulu atau Mami mau susun adik dulu jadi Itu yang harus kita latih pelan-pelan dia harus ada kesabaran yang harus dia tunggu gitu nah itu sih yang paling sampai sekarang juga masih agak-agak sulit gitu Biasanya responnya apa saat oh ternyata ada ntar ya ada adik dulu apakah pernah ada respon atau mungkin feedback dari si kakak si abang ini terkait kondisinya saat ini Kalau misalnya dia lagi moodnya lagi baik sih dia oke-oke aja ya misalnya tunggu ya nak Mami mau susun adik dulu ya abang tunggu Nanti mungkin dia main dulu main mobil entah apa bisa kita selihin dulu kan tapi kalau misalnya moodnya lagi bete atau lagi jelek Dia tuh selalu minta adiknya taruh aja Mami nggak papa nanti kalau adiknya nangis gimana nggak papa taruh aja Mami temenin abang dulu gitu Nah itu yang sampai sekarang masih terus dilatih sih gitu Oh oke jadi memang perlu latihan yang terus begitu ya pelan-pelan karena ini juga kondisi yang baru buat si abang ataupun si anak pertama ini begitu ya Oke Ibu Azizat sini ada sih kalau kita di Jovita mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait tema kita hari ini silahkan Aku sih mau tanya nih anti Jo gimana sih caranya supaya anak kan masih umur 3 tahun juga kadang dia masih suka cemburu juga sama adiknya gimana cara yang paling tepat supaya si abang ini Kalau misalnya kenapa sih Mami kalau misalnya kayak tidur aja gitu kan saya jadi sering deket sama adiknya nah kadang dia kenapa sih Mami kok sekarang tidurnya madep ke adik terus madep ke abang dong Nah gimana caranya supaya lama-lama tuh dia mengerti kalau Mami tuh tetep kok sayang abang nomor 1 juga gitu tapi sekarang abang punya adik gimana cara untuk kita mengasih tau supaya abang tuh mengerti gitu Iya ini jelas cemburu adik kakak gitu ya ini kan wajar ya tapi bagaimana caranya karena ini wajar maklum tapi ini sulit loh dihadapin gimana tuh anti caranya Betul caranya adalah yang pertama kita harus tahu untuk kan kakaknya lebih besar nih jadi memang sebetulnya yang lebih sadar yang lebih butuh perhatian ini kan yang besar karena dia yang sudah memahami sosok-sosok ibu selama ini juga ibu sudah bermain jadi yang pertama bisa lakukan adalah rutinitas yang memang sudah mutual terjadi antara ibu dan anak pertama pada jam-jam tertentu itu jangan dihilangkan Oke misalnya contohnya pada saat dia sudah mulai misalnya mengerjakan tugas sekolah berarti kan harus ada penampingan nah itu yang kita nggak boleh hilangkan Jadi ada prime time namanya jam-jam tertentu yang memang itu milik si kakak sama si bunda gitu jadi kalau memang kita mau melakukan hal berkaitan sama adiknya kita bisa ambil waktu di luar itu gitu atau bisa minta figur pengganti misalnya contohnya ya misalnya ada asisten atau kemudian ada sang ibu yang kemudian lagi di rumah membantu kita gitu ya untuk menggantikan tugas tersebut jadi selama bukan tugas yang memang menyusui Iya sih memang harus si ibu sendiri gitu ya itu prime time kemudian yang kedua tadi itu jam-jam istimewa misalnya setiap jam 4 pasti ngemenin si kakak main naik sepeda misalnya nah itu juga jangan dihilangkan karena itu adalah waktu berharganya dia pasti dia akan marah kalau diambil jadi kita bilang ini oke bunda temenin kamu jam 4 sampai jam 5 main sepeda seperti biasa tapi begitu pulang nanti bunda bersih-bersih kemudian bunda mandi bunda gendong dede ya karena dede waktunya minum susu sama bunda jadi kasih tau jadi dari sebelumnya udah dikasih tau habis ini apa habis ini apa gitu jadi dia ngerasa bahwa oh ini sudah direncanakan kok gitu bukan tiba-tiba hak aku diambil begitu aja gitu oke jadi jangan-jangan direbut atau dihilangkan itu kebiasaan-kebiasaan yang memang selama ini dijalani akhirnya jadi tidak merasa itu diambil oleh waktunya diambil oleh kehadiran adiknya begitu ya betul oke dan ini ada saat-saat tertentu dimana kalau memang pada saatnya kita gak memungkinkan untuk misalnya membagi itu ajak si kakak untuk bersama-sama kita jadi jangan kan ada yang begini kamu gak boleh masuk kamar dede nanti kamu berisik dede bangun misalnya nah berarti kan dia merasa bahwa dia dijauhkan dari dedenya kan tapi misalnya ayo temenin bunda nyusuin dede tapi di kamar jangan berisik ya gitu tapi kamu boleh kok di sebelah bunda bantuin sepok-tepokin dede misalnya gitu jadi dia merasa tetap dia disertakan oke jadi merasa disertakan tidak tersisi jadi benar-benar mencintai adiknya sama-sama gitu ya kira-kira seperti itu Ibu Ziza semoga bisa bermanfaat ya untuk diterapkan bersama putra-putra di rumah oke Ibu Ziza tetap jaga kesehatan ya sampai jumpa oke itu dia ternyata melibatkan kakak secara fisik dan perasaan itu penting banget ya agar dia juga terbangun rasa kasihnya terhadap adik ya iya dan yang dikatakan tadi benar banget loh di kakak sekarang ini hadap kemana aja bisa jadi masalah benar harus hadap ke kakak jangan hadap ke dede di sebelah kakak jangan di sebelah dede padahal kadang-kadang saat tidur juga dia kayak enggak gitu ya oke nanti kita bahas lagi ini makin seru ya nah keluarga Indonesia jangan kemana-mana tetap bersama kami di Kumpul Keluarga selamat menikmati